Saudara di informasi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat 992 di Dermaga Kolin Lamil TNI Angkatan Laut Jakarta yang mengangkut bantuan untuk rakyat Palestina di jalur Gaza. Prabowo memeriksa langsung kesiapan kapal yang mengirimkan bantuan yang terdiri dari makanan, pakaian, air mineral dan juga obat-obatan. Bantuan ini diangkut dari Dermaga Kolin Lamil TNI AL Jakarta menuju Al-Aris, Mesir yang perbatasan dengan Rafa di Gaza. Menhan mengakui misi kemanusiaan ini bukan operasi yang mudah, karena prajurit TNI AL bakal berlayar melewati perairan yang cukup berbahaya. Membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Mereka akan berangkat selama 15 hari, akan di situ beberapa hari, dan kita masih negosiasi apakah mereka bisa bertahan di situ untuk melayani. Tetapi karena pertimbangan beberapa hal, kemungkinan mereka akan kembali sesudah mengantar bantuan. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina. Sementara itu, cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, menyempatkan diri datang ke acara jazz The Two of Us yang digelar di Kemang Village, Jakarta pada Rabu Malam. Dalam acara ini, Gibran menemui anak-anak muda penggemar jazz. Gibran juga sempat naik ke panggung dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak musisi apabila terpilih nanti. Acara yang dipandu oleh penyanyi Tompi ini juga berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah selebritas dan juga musisi. Yang jelas komitmen saya sebagai wali kota Solo kan sudah jelas. Kita salah satunya merevitalisasi lokal kato. Yang disebutkan dokter Tompi tadi juga insya Allah bisa kita perjuangkan. Karena sekali lagi, ekonomi kreatif kita itu luar biasa sekali. Ya, orang-orang sering bergiblat pada K-pop segala macem. Kita mau bikin 100 kalinya K-pop bisa.